Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organisasi pergerakan nasional, yakni Indisje Partij. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Indisje Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indisje Partij merupakan organisasi bercorak politik pertama di Indonesia. Kalau organisasi modern pertama itu Budi Utomo. Kalau organisasi bercorak politik pertama di Indonesia adalah Indisje Partij atau Partai India. Ada pun tokoh yang terkenal dari Indisje Partij, yakni tiga serangkai, E.F.E. Duesdekar. Nama lainnya adalah Danu Derja Setia Budi. Kalian harus bisa membedakan antara E.F.E. Duesdekar ini dengan Edward Duesdekar. Kalau Edward Duesdekar itu yang membuat novel Max Havelar yang mengkritik tanam paksa. Sedangkan E.F.E. Duesdekar merupakan tokoh tiga serangkai. Kemudian ada Dr. Jipta Mahon Kusumo. Selanjutnya ada Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya perkembangan Indisje Partij. Tujuannya adalah merdeka. Indisje Partij bercita-cita memperjuangkan kestaraan hak bagi seluruh ras di India. Ini kemudian disambut gembira di tengah kekecewaan sebagian kalangan terhadap sikap elit Budi Utomo. Budi Utomo itu dianggap sebagai organisasi hanya untuk kaum elit Jawa. Indisje Partij ini bersifat radikal. Duesdekar menyatakan bahwa Hindia Belanda sebagai national home. Ingat Duesdekar ini merupakan orang keturunan, bukan orang Belanda murni. Semuanya Indisje Partij antara lain India for Inders atau Hindia untuk orang India. Selanjutnya ada Indisje Los Van Halen atau Hindia bebas dari Belanda. Dan Indisje Nasionalisme atau Nasionalisme India. Indisje Partij memiliki harian The Express dan majalah Cikrefti. Cara yang dilakukan Indisje Partij adalah mewujudkan tujuannya, yakni memelihara nasionalisme dengan cara meresapkan cita-cita kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian memberantas rasa kesombongan rasial, memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian antaragama, berusaha mendapatkan persamaan bahak bagi semua orang Hindia, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan, kemudian memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Nah, akhir Indisje Partij, 9 Juli 1913, Suwardi Surya Ningrat membuat tulisan yang sangat populer sekali, Alls Ick and Enderlander Was, atau andaikan Saya Seorang Belanda, dalam hal ini mengkritik terhadap perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Akan tetapi, dana yang digunakan untuk perayaannya diambil dari negara jajahan Indonesia. Ini merupakan kritikan pedas Suwardi Surya Ningrat atau Giaja Dewantoro terhadap pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, Indisje Partij dijadikan sebagai organisasi terlarang di India Belanda. Kemudian tokoh-tokoh dari Indisje Partij diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti Suwardi Surya Ningrat diasingkan ke Belanda, Cipta Mangun Kusumo ke Kupang, dan Dues Dekker ke Pengkulu. Akhirnya, tiga tokoh tersebut dikirim ke Belanda. Cipta Mangun Kusumo diasingkan di Belanda sampai 1914, kemudian pulang ke Indonesia menerbitkan surat kabar penggugah. Dues Dekker diasingkan di Belanda sampai tahun 1918, kemudian kembali ke Indonesia dan mendirikan Kesatrian Institut di Bandung tahun 1923. Suwardi Surya Ningrat diasingkan di Belanda sampai tahun 1919, kemudian kembali ke Indonesia dan mendirikan yang namanya Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Suwardi Surya Ningrat kemudian berganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro. Indisje Partij sebagai organisasi terlarang kemudian berubah menjadi Insulende, tapi tidak bertahan lama, dibubarkan, kemudian diganti nama menjadi National Indisje Partij, dan akhirnya juga dibubarkan. Demikianlah materi mengenai salah satu organisasi pergerakan nasional, yakni Indisje Partij, yang merupakan organisasi bercorak politik pertama di Indonesia. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!